Kabar gembira dari Mandela, telah muncul tanda-tanda istana surgawi menampakkan diri. Penguasa duniawi tidak dapat memasukinya karena itu Mandela menunjuk Muchen dan Nain Neter sebagai perwakilan dari Daluotian, karena itu, Mumu diberi bekal beberapa arah spiritual untuk menjaga diri. Mandela sadar, tidak mungkin menaklukkan istana primordial sendirian, dia memutuskan membentuk aliansi yang disebut Aliansi Utara, Liu Tiando termasuk di dalamnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah bulan persiapan ini, Mandela akhirnya memastikan pembentukan Great Heaven Domain. Meskipun tidak banyak dari mereka, mereka semua dipilih dengan cermat, hampir semua elit dari Great Heaven Domain telah dimobilisasi. Tidak hanya Mandela secara pribadi pergi ke istana surga kuno, bahkan lima kaisar dan berbagai raja pun tidak terhindar. Bahkan beberapa tuan kota hebat yang luar biasa diizinkan untuk mengikuti. Meskipun tidak lebih dari lima puluh dari mereka, bahkan yang terlemah di antara mereka telah melangkah ke alam penguasa kelas lima. Keruntuhan istana Haven Kuno dipenuhi dengan bahaya dan tidak ada yang tahu bahaya macam apa yang tersembunyi di sana. Jadi itu bukan langkah yang bijak untuk menyerang secara sembarangan dalam situasi ini. Jadi, kualitas lebih penting daripada kuantitas dalam perjalanan ini. Tapi kali ini, Great Heaven Domain bukan satu-satunya kekuatan yang dimobilisasi, tetapi aliansi yang dibentuk oleh kekuatan puncak dari wilayah utara. Dengan demikian, kekuatan lain sedikit lebih lambat. Dalam situasi ini, Mandela sempat merenung sebentar sebelum memerintahkan Muchen dan Jiuyu untuk memimpin berbagai raja ke lokasi istana surga kuno. Mereka harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang istana Haven Kuno sebelum aliansi wilayah utara tiba. Muchen sangat senang menjadi garda depan, karena hatinya telah diaduk oleh istana Haven Kuno. Di bawah keadaan ini, tidak ada banyak efek dalam kultifasinya, jadi sebaiknya dia pergi ke lokasi istana Haven Kuno terlebih dahulu untuk menyelidikinya. Lagi pula, itu terlalu jauh dari wilayah utara. Bahkan jika Mandela adalah penguasa bumi besar, dia tidak akan bisa memahami situasi di sana. Di luar arai spiritual teleportasi di Greatloskai, Muchen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan Jiuyu di sisinya. Di belakang mereka, ada tiga siluet yang berdiri dengan hormat dengan tangan di samping. Itu adalah pria tua, pria parubaya, dan wanita cantik. Pria tua berambut putih itu memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Kekuatannya benar-benar telah mencapai alam berdaulat kelas delapan, dan dia juga salah satu dari berbagai raja dari domen surga besar, yang dikenal sebagai kaisar putih di domen surga besar. Bahkan di antara berbagai raja, kekuatan lelaki tua ini adalah yang terbaik. Mereka semua adalah pembudidaya terkemuka, dan mereka memiliki pengalaman hebat. Mereka telah melakukan perjalanan ke benua Greatlau di masa lalu, dan ini juga alasan mengapa Zhang Suan membawa mereka. Adapun pria parubaya dan wanita cantik, kekuatan mereka cukup bagus. Kekuatan mereka juga cukup baik, keduanya telah melangkah ke alam penguasa kelas tujuh. Keduanya telah mengunjungi istana sembilan neter selama periode waktu ini. Saat itu, mereka hanyalah pembudidaya pengembara yang mengandalkan peluang untuk berkultivasi ke level mereka saat ini. Jadi mereka paling membutuhkan perlindungan untuk mencari sumber daya budidaya yang lebih baik dari Great Haven Laodomain. Dengan satu istana dan dua kaisar, istana sembilan neter jelas merupakan tempat terbaik untuk mereka andalkan. Awalnya, Mu Chen tidak memperhatikan permintaan mereka. Di sisi lain, Tang Bing telah menyelidiki mereka berdua, sebelum merekomendasikan mereka kepada Mu Chen dan Jiuyu. Keduanya telah berkultivasi dengan pahit, dan mereka memiliki karakter yang ulet. Mereka bisa dibilang memiliki potensi, dan yang terpenting, mereka bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah memimpin istana Jiuyu selama bertahun-tahun, penglihatan Tang Bing menjadi tajam, dan baik Mu Chen maupun Jiuyu memercayainya. Pada akhirnya, dia setuju untuk membiarkan mereka berdua bergantung pada istana Jiuyu, dan membawa mereka berdua untuk perjalanan ini ke istana Haven Kuno. Tuan Mu, arai spiritual teleportasi ini mengarah ke sebuah kota di pinggiran domen surga besar. Setelah beberapa teleportasi lagi, kami akan dapat meninggalkan wilayah utara secepat mungkin. Orang yang berbicara adalah wanita cantik. Dia mengenakan gaun merah panjang yang menonjolkan sosoknya yang ramping dan indah. Dia memakai riasan tipis, yang membuatnya terlihat sedikit genit. Namanya Tang Kiyu, juga dikenal sebagai monark Kiyu di Great Heaven Domain. Dikatakan bahwa ada banyak pelamar di antara berbagai raja. Baiklah, Mu Chen menganggup dan bertukar pandang dengan Jiuyu. Kalau begitu ayo pergi. Jiuyu secara alami tidak keberatan dan mereka berdua melangkah ke teleportation spiritual array. Saat kilau spiritual berkedip, siluet mereka menghilang. Setelah mereka menghilang, tetua berambut putih memandangi wanita cantik dan pria paruh bayas sambil perlahan berkata, dalam perjalanan ini, penguasa domen telah mengirim pesan. Meskipun kedua Tuhan memiliki bakat luar biasa dan kekuatan luar biasa, mereka masih terlalu muda. Kami bertiga telah berkeliaran selama bertahun-tahun dan memiliki beberapa pengalaman. Jadi sebaiknya kita tetap membuka mata untuk kedua Tuhan. Jika terjadi sesuatu pada kedua Tuhan, saya khawatir Great Haven Laudongen tidak akan bisa mempertahankan kita. Apa yang kamu katakan, jarang kalian berdua mau menerimaku sebagai selirmu, jadi aku akan membalasmu dengan nyawaku. Tan Kiyu tersenyum. Jika ada yang ingin menyakiti kalian berdua, mereka bisa melakukannya di atas mayatku. Pria paruh bayas yang jangkum dan kuat itu menepuk dadanya. Meskipun ekspresinya sedikit membosankan, dia tampak sangat serius. Orang ini seperti batu, jadi semua orang di Great Haven Domain memanggilnya sebagai Raja Batu. Melihat ini, lelaki tua berambut putih itu menganggupkan kepalanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia memimpin mereka berdua ke dalam arah spiritual teleportasi. Saat cahaya spiritual berkedip, mereka dengan cepat menghilang, hanya menyisakan riak spasial samar yang keluar. Bagian paling barat dari benua Greatlo adalah tempat yang sangat terpencil di benua itu, dan terjadi bencana alam yang tak terhitung jumlahnya. Ada angin kencang yang cukup keras untuk menghancurkan gunung, salju yang turun, dan es yang menutupi area seluas 50 ribu kilometer. Ada binatang bermutasi yang tidak memiliki kecerdasan tinggi, tetapi masing-masing memiliki spiritualitas dan sangat sulit untuk dihadapi. Segala macam ancaman membuatnya agar tidak ada yang melangkah ke ujung barat. Selain beberapa organisasi yang berspesialisasi dalam berburu binatang dan mencari harta karun, tidak ada yang akan datang ke sini. Tetapi situasi ini telah berubah total dalam waktu kurang dari setengah tahun. Itu karena di kedalaman paling barat, ruang angkasa telah hancur dan sebuah istana kuno dapat terlihat samar-samar. Itu adalah istana Hafen Kuno. Masalah ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh benua Greatlau. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan alam tandus meledak dengan banyak kekuatan dan ahli berkerumun seperti segerombolan belalang, menyebabkan alam tandus sebanding dengan wilayah paling berkembang di benua hanya dalam waktu setengah tahun. Sedemikian rupa sehingga kuantitas dan kualitas para ahli itu semakin besar. Dapat dikatakan bahwa ujung barat mungkin telah menjadi pusat dari seluruh benua Greatlau. Semua ini karena kemunculan istana Hafen Kuno, mantan penguasa benua Greatlau. Itu juga tujuan dari Pesta Muchen. Jarak antara wilayah utara dan ujung barat hampir setengah dari benua Greatlau. Jika Muchen terbang, dia mungkin tidak dapat mencapai jarak itu bahkan dalam waktu setengah tahun. Untungnya, ada banyak arah spiritual teleportasi yang bisa digunakan di sepanjang jalan. Namun demikian, ketika kelompok Muchen melewati banyak daerah yang luas dan secara bertahap mendekati ujung barat, sudah setengah bulan. Di sebuah kota kecil dekat ujung barat, rombongan Muchen duduk di kedai teh. Kota ini awalnya agak terpencil, tetapi karena dekat dengan ujung barat, kota ini dipenuhi orang. Sedemikian rupa sehingga ada seberkas cahaya yang terus-menerus melintas di langit, jelas menuju ke arah barat yang ekstrim. Kedai teh itu juga dipenuhi oleh orang-orang dan setiap orang memiliki energi spiritual yang melonjak di sekitar mereka. Jelas, mereka tidak lemah. Tuanmu, Jiuyu, kita sudah mendekati ujung barat, tapi tidak akan ada arah spiritual teleportasi yang bisa kita gunakan, jadi kita hanya bisa berpergian. Tan Kiyu duduk di samping Muchen dan berkata dengan suara lembut. Muchen dengan ringan menganggupkan kepalanya. Bagian barat yang ekstrim terlalu tandus, jadi seharusnya tidak ada kekuatan yang menghabiskan upaya untuk membangun arah spiritual teleportasi di sana. Tapi untungnya, itu tidak jauh dan mereka bisa mencapainya dalam beberapa hari dengan kecepatan mereka. Melalui informasi yang kami kumpulkan, ada sebuah kota yang disebut kota barat di perbatasan barat ekstrim. Itu adalah kota terbesar di barat ekstrim, dengan banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di sana. Bahkan ada beberapa yang telah kembali dari ekstrim barat, barat, jadi kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi tentang istana surga kuno di sana. Raja Putih Berambut Putih berkata dengan suara hormat. Sedemikian rupa sehingga ada beberapa orang pemberani yang menyelinap ke celah istana haven kuno untuk mendapatkan barang sebelum melelannya di kota barat. Menarik banyak orang. Oh, tatapan Mucen sedikit bergetar saat mendengar kata-kata itu. Orang-orang itu benar-benar mencari kematian. Keruntuhan istana surga kuno berada dalam kekacauan dan mereka akan tersedot ke dalam retakan jika mereka tidak berhati-hati. Jadi tidak bijaksana bagi mereka untuk masuk saat ini. Tetapi jika mereka bisa mendapatkan beberapa item dari istana haven kuno, maka mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk sehingga mereka bisa lebih unggul dari yang lain di istana haven kuno. Peluang adalah sesuatu yang bergantung pada siapa yang bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Sepertinya kita harus melakukan perjalanan ke kota barat. Jiuyu menganggupkan kepalanya. Mucen menganggupkan kepalanya. Selain itu, seharusnya ada banyak tokoh kuat di benua Greatlau yang berkumpul di kota barat. Dia bertanya-tanya apakah akan ada orang di antara generasi muda yang bisa mengguncang langit dan bumi di benua Greatlau. Jadi dia ingin melihatnya. Ayo pergi ke kota barat. Menekan pikiran di dalam hatinya, Mucen tidak lagi ragu dan berdiri. Dia meninggalkan kedai teh dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang ke langit bersama Jiuyu dan yang lainnya mengikuti di belakang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke Cakrawala. Tepat ketika Mucen dan yang lainnya menuju kota barat, seorang wanita berpakaian putih berjalan keluar dari sebuah penginapan di kota lain yang jauh. Alisnya seperti lukisan, penampilannya seindah bidadari. Sepasang matanya sangat bersemangat, membuatnya tampak seperti bidadari dari sebuah lukisan. Namun, dia tampaknya tidak peduli dengan sikapnya yang seperti surga. Dia mengambil buah spiritual langka yang memancarkan energi spiritual yang mencengangkan dan melahapnya dalam beberapa gigitan di bawah tatapan semua orang yang mengeluarkan air liur. Pada akhirnya, dia dengan santai menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang itu juga ada di benua Greatlo. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Aku masih berutang budi padanya saat itu. Dia memiringkan kepalanya dan merenung sebelum dia tanpa daya mengayunkan bibir merahnya ke samping dan meninggalkan kota dengan tangan di belakang punggungnya. Kota Barat adalah kota yang terletak di perbatasan paling barat. Meskipun itu adalah sebuah kota, kota ini pernah dalam keadaan layu di masa lalu. Minimnya aktivitas manusia menyebabkan kota ini berada di ambang kehancuran. Namun, kemunculan mendadak Istana Haven Kuno di ujung barat sekali lagi membawa vitalitas ke kota ini. Perkembangan dan aktivitas manusia telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Ketika Mucendan yang lainnya muncul di puncak di luar kota barat, mereka bisa melihat aliran siluet tak berujung terbang di atas dengan suara mendesing yang menusuk telinga yang tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Fluktuasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berfluktuasi di kota. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan berkumpulnya energi spiritual yang padat, menyebabkan energi spiritual antara langit dan bumi mendidih. Godaan Istana Surga Kuno sungguh luar biasa, hingga mampu membuat kota biasa menjadi begitu subur. Mucendan tidak bisa membantu mendesah di adegan ini. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada banyak fluktuasi energi spiritual yang mendalam dan kuat yang tersembunyi di kota yang luas ini. Pemilik fluktuasi energi spiritual itu pasti sangat kuat, sampai-sampai dia harus memperlakukannya dengan serius. Menurut perkiraannya, jumlah ahli di kota ini bahkan lebih besar dari para elit dari domen surga besar. Secara alami, ini hanya perbandingan di permukaan. Kalau tidak, hanya mandala saja yang mungkin bisa meruntuhkan kota ini sampai rata dengan tanah. Selain itu, tidak ada penguasa bumi besar di kota ini. Ayo pergi. Mucendan Jiyuyu bertukar pandang sebelum mereka terbang keluar, dengan Raja Putih, Tan Kiyu, dan Raja Batu mengikuti di belakang. Pada akhirnya, mereka berlima berubah menjadi lima garis cahaya dan memasuki kota besar itu. Setelah memasuki kota, pihak Mucendan menemukan sebuah penginapan untuk beristirahat, sementara Old Bai dan Tan Kiyu pergi untuk menanyakan berita di kota barat. Raja Batu mengikuti di belakang mereka seperti penjaga paling setia. Ketika Mucendan melihat pembagian kerja di antara mereka bertiga, dia tanpa sadar memuji mereka di dalam hatinya. Sungguh keputusan yang bijak untuk membawa mereka bertiga dalam perjalanan ini. Kalau tidak, dia harus melakukannya sendiri. Mengumpulkan informasi dari berbagai tempat bukanlah tugas yang mudah. Dengan Master Bai yang lihai di sini, dia dan Jiu Yu hanya perlu menunggu kecerdasan datang. Ini menghemat banyak energi. Penginapan itu juga sangat bising. Namun, ada beberapa suara yang ditransmisikan ke telinga duo Mucendan. Tempat ini dipenuhi dengan segala macam orang, dan itu juga merupakan tempat di mana informasi mengalir. Saya mendengar bahwa seseorang bergerak di utara kota. Sepertinya pria berjubah hijau dengan tombak emas. Dia tidak lemah, mungkin di puncak Rilem Soverein kelas 8. Ci, itu tombak suci emas, Liu Ming. Dia tampaknya berasal dari domain barat. Dia sudah berada di puncak Rilem Soverein kelas 8 di usia yang begitu muda. Dia terus-menerus menantang orang lain, dan banyak yang telah dikalahkan olehnya. Petik 2, bakat orang itu luar biasa, tapi aku khawatir dia tidak bisa dibandingkan dengan pendekar pedang Azure Lotus. Menilai dari kekuatannya, dia seharusnya berada di alam Soverein kelas ke-9 kuasi. Haha, saat itu, dia memutuskan lengan empat penguasa kelas 8 dengan satu pedang. Ada juga setengah bulan yang lalu. Petik 2, petik 2, informasi terus mengalir ke telinga Mucen, yang membuatnya terkejut. Dia juga terkejut dalam hati. Great West telah benar-benar mengumpulkan ahli yang tak terhitung jumlahnya di benua. Great Law, jika orang-orang ini ditempatkan di tempat lain, mereka pasti akan dibunuh. Jika orang-orang itu ditempatkan di tempat lain, mereka pasti akan menjadi yang teratas di antara generasi muda. Tapi saat ini, mereka bermunculan satu demi satu, yang membuatnya menghela nafas. Gemuruh, tepat ketika Mucen menghela nafas pada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di kota barat, raungan gemuruh bergema di langit dan kilat berkedip di cakrawala yang jauh. Setelah itu, petir bersiul dan muncul di langit kota dalam sekejap mata. Di kota, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan dan seruan keheranan bergema. Melihat ke langit, Mucen tertegun juga. Tak lama setelah itu, dia memukul bibirnya. Itu karena, pada saat ini, dia menyadari bahwa di dalam petir, ada sebuah kereta emas yang sangat indah. Di gerbong, ada rune naga emas yang terukir di atasnya, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kereta emas ini sebenarnya adalah artefak ilahi. Secara alami, hal yang paling hebat bukanlah kereta itu sendiri. Sebaliknya, itu adalah empat binatang perak raksasa yang tampak seperti kuda dan singa. Petir berkelap-kelip di bawah kaki mereka, seolah-olah mereka menunggangi petir. Mereka adalah Lightning Leons, binatang spiritual yang dikatakan memiliki garis keturunan dari Divine Beast. Jika mereka menjadi dewasa, mereka akan dapat berevolusi menjadi Divine Beast asli. Mucen tidak pernah berharap bahwa mereka akan digunakan sebagai gerbong pengganti. Hanya siapa mereka? Pemborosan apa? Jiuyu sedikit mengerjitkan alisnya saat melihat ini. Jelas, dia tidak senang seseorang menggunakan Divine Beast sebagai ternak. Mucen menggelengkan kepalanya juga. Tak lama kemudian, dia memiringkan kepalanya dan mendengarkan. Seketika, ada beberapa seruan iri yang datang dari penginapan. Sungguh pemborosan. Menilai dari rune di kereta, mereka pasti berasal dari Kekaisaran Sia di Domain Timur. Tess, Tess, Kekaisaran Sia adalah tuan wilayah timur. Aku tidak pernah menduga bahwa mereka akan berada di sini juga. Dilihat dari penampilannya, yang ada di gerbong itu setidaknya seorang pangeran dari Kekaisaran Sia. Petik 2, Hehehe, ada beberapa gadis yang tertawa dari dalam gerbong. Sepertinya orang-orang di dalamnya menyukai Dao ini. Di klan kerajaan Gren Sia, aku khawatir selain pangeran keempat, Sia Hong, ada tidak ada orang lain yang memiliki hobi. Seperti itu. Oh, Pangeran keempat, Sia Hong, yang peringkat ke-20 di peringkat generasi muda benua Greatlau. Petik 2, tentu saja dia, dikatakan bahwa Sia Hong telah melangkah ke tahap awal Kaisar Bela diri kelas 9. Hanya saja tindakannya aneh dan kultifasinya condong ke arah Dao Pemetikan. Itu sebabnya kultifasinya sangat cepat. Ketika Muchen dan Nine Neter mendengar suara yang bergema dari penginapan, mereka menyipitkan mata. Jadi orang itu adalah pangeran keempat Kekaisaran Sia. Tidak heran mengapa dia begitu sombong. Kekaisaran Sia mendominasi domain timur dengan kekuatan yang kuat dan fondasi yang kuat. Kekaisaran Sia benar-benar tangguh. Muchen menghela nafas. Dibandingkan dengan wilayah utara, wilayah timur jauh lebih damai. Alasan utamanya adalah karena Kekaisaran Sia, seekor harimau ganas, duduk di wilayah timur, mengintimidasi semua orang. Jiuyu menganggupkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak berbicara, perhatiannya tertarik oleh suara di restoran. Meskipun Sia Hong tidak buruk, dia masih kurang jika dibandingkan dengan putra mahkota kerajaan Sia. Haha, itu wajar. Nama putra mahkota mengguncang seluruh benua Greatlau, dan dia peringkat keempat di peringkat generasi muda. Dia jauh lebih kuat dari Sia Hong. Suara orang ini dipenuhi dengan kekaguman, serta kekaguman pada putra mahkota Gren Sia. Mendengar itu, hati Muchen dan Jiuyu bergetar dan ekspresi mereka menjadi berat. Putra mahkota Kekaisaran Sia sebenarnya sangat kuat untuk menduduki peringkat keempat di peringkat generasi muda. Peringkatnya bisa dibilang sama dengan Jialuluwo. Kekaisaran Sia benar-benar tidak bisa diremehkan. Benua Greatlau benar-benar layak menjadi benua super dengan kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara Muchen dan yang lainnya terkejut dengan kekuatan Kekaisaran Sia, sesosok tubuh dengan malas keluar dari kereta emas dengan wanita cantik di kiri dan kanannya. Begitu sosok itu keluar, dia menarik banyak tatapan. Dia mengenakan jubah emas, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia. Wajahnya yang tampan agak pucat, dan senyum yang muncul dari sudut mulutnya agak jahat, tetapi juga memiliki daya tarik yang unik. Terbukti, orang itu pastilah pangeran keempat Kekaisaran Sia, Sia Hong. Sia Hong dengan santai mengalihkan pandangannya ke bawah seperti seorang Kaisar yang memeriksa rakyatnya. Setelah itu, dia, yang memiliki kepekaan unik terhadap kecantikan, melihat Jiuyu, yang sedang duduk bersama dengan Muchen. Jiuyu masih mengenakan gaun hitam dengan sosok ramping yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bangga. Dia juga memiliki fitur wajah yang indah. Meskipun dia biasanya tenang, dia menunjukkan temperamen yang dingin. Lebih jauh lagi, karena fakta bahwa dia telah membangkitkan garis darah burung kematian, dia memancarkan aura mulia yang terpancar dari garis keturunannya, membuatnya tampak luar biasa. Jadi, ketika Xia Hong melihat Jiuyu, sebuah cahaya melintas di kedalaman matanya. Tapi sebelum dia bisa melihat lebih dekat, Jiuyu merasakannya dan wajahnya menjadi dingin. Tatapan dinginnya benar-benar menyebabkan ekspresi Xia Hong sedikit berubah. Jelas, dia merasa terancam. Menarik, Xia Hong dengan malas tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa kecantikan asing ini akan memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Dia tidak lebih lemah darinya, dan dia telah mendapatkan panen yang bagus dari perjalanan ini. Tatapan Xia Hong berkedip, tapi dia tidak turun. Dia hanya menganggup dan tersenyum ke arah Jiuyu dari jauh. Adapun Mu Chen, yang duduk di samping Jiuyu, dia diabaikan. Tapi menghadapi tindakannya, wajah Jiuyu masih dingin. Sedemikian rupa sehingga cahaya dingin bahkan berkumpul di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak melawan orang itu, yang merasa sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Namun, tepat ketika dia akan kehilangan kesabarannya, Mu Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan ringan menepuk tangannya yang seperti batu giyok yang terkepal rat. Mengirim senyum ke arahnya, dia berkata, sepertinya pesonamu tidak kecil, untuk bisa menarik perhatian saat kamu tiba. Mendengar ejekannya, 9 meter tanpa sadar memutar matanya. Namun, ekspresinya beberapa kali lebih lembut dari sebelumnya, terlihat sedikit menawan saat ini. Xia Hong juga telah melihat tindakan Mu Chen dan ekspresi lembut di wajah 9 meter. Segera, dia menyipitkan matanya yang ramping dan mengarahkan tatapan tajamnya pada pemuda yang diabaikan untuk pertama kalinya. Pemuda yang terlihat lebih muda darinya, merasakan tatapan Xia Hong, Mu Chen tersenyum dan mengangkat kepalanya. Tidak ada rasa takut di matanya saat dia memandang Xia Hong. Dua pasang mata saling bersilangan di kota yang bising. Tampaknya ada dinginnya es yang mengalir dengan tenang di dalam diri mereka. Di kota yang ramai, tatapan Mu Chen dan Xia Hong berbenturan dengan rasa dingin di mata mereka. Energi spiritual di sekitar mereka berdua berfluktuasi, tetapi pada akhirnya mereka diam-diam menariknya kembali. Xia Hong perlahan menarik tatapan tajamnya dan memberi Mu Chen senyum tipis. Namun, tidak ada kehangatan di senyumnya. Mu Chen juga menanggapi dengan senyum dengan ekspresi. Tenang, haha, istana surga kuno telah benar-benar menarik cukup banyak monster. Melihat sikap acu-ta'acu Mu Chen, Xia Hong menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa mengatakan bahwa kekuatan Mu Chen berada di alam berdaulat kelas ke-9 semu, dan dia belum melangkah ke alam berdaulat kelas ke-9. Tapi meski begitu, Mu Chen tidak menunjukkan rasa hormat padanya yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Meskipun dia tidak bahagia, Xia Hong adalah orang yang cerdik, jadi dia tidak langsung marah. Lagi pula, menilai dari kekuatan Mu Chen dan Jiuyu, mereka seharusnya memiliki latar belakang. Jadi jika dia bergerak tanpa menyelidiki, itu mungkin menarik beberapa masalah. Dengan demikian, tatapannya berkedip sebelum dia menariknya kembali. Dia siap meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Jika mereka tidak memiliki latar belakang, maka dia bisa bergerak. Wanita berpakaian hitam itu kuat dan memiliki sikap dingin. Dia bukan hanya setingkat lebih tinggi dari wanita cantik lainnya di sekitarnya. Jika dia bisa menjadikannya sebagai selirnya, itu pasti akan bermanfaat bagi kekuatannya. Memikirkannya, senyum muncul di sudut bibir Xia Hong dan dia menatap Mu Chen dan Luo Li dalam-dalam sebelum melambaikan tangannya. Binatang spiritual singa petir meraung saat itu berubah menjadi sambaran petir dan terbang menuju arah lain kota dengan kereta kekaisaran emas. Pandangan orang itu terlalu penuh kebencian. Melihat kepergian Xia Hong, Jiuyu berkata dengan alis berkerut. Meskipun Xia Hong telah menyembunyikan dirinya dengan baik, indranya tajam dan dia bisa merasakan pikiran kotor di hati orang itu. Jika bukan karena dia tahu bahwa Xia Hong memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak akan melepaskannya sekarang. Mengangguk-angguk, Mu Chen berkata, lebih memperhatikan orang itu. Jika dia benar-benar memiliki niat buruk, bahkan jika dia adalah seorang pangeran dari Grencia, kita harus membuatnya membayar harganya. Petik 2. Meskipun fondasi Grencia sangat dalam dan kekuatannya tak terduga, tapi jika dia benar-benar ingin membalas dendam pada Jiuyu, Mu Chen tidak akan terlalu peduli. Berapa banyak orang yang dia sakiti selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana jika Grencia ditambahkan kepersamaan? Memikirkan ini, Mu Chen dan Jiuyu mengubah topik pembicaraan. Namun, tidak lama kemudian, gemuruh dan fluktuasi energi spiritual yang keras bergema dari cakra wala yang jauh. Pada saat berikutnya, banyak orang di kota melihat beberapa sosok cahaya melesat melintasi langit. Siluet itu membawa fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas. Jelas, mereka tidak lemah. Setiap orang dari mereka akan menyebabkan gelombang seru bergema di kota. Itu adalah master pavilion muda dari Hidden Dragon Pavilion. Mu San, dikatakan bahwa dia berada di peringkat 20-an generasi muda benua Greatlau. Petik 2 Mendengar seruan itu, Mu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat Wim besar meraum di langit. Wim itu juga merupakan varian yang memiliki garis keturunan klan naga. Meskipun tidak murni, itu masih bisa berevolusi menjadi Divine Beast asli jika ditakdirkan. Mendengar seruan itu, Mu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat Wim besar meraum di langit. Pada saat ini, seorang pria berdiri di atas kepala naga banjir dengan tangan di belakang. Jubahnya berkibar tertiup angin. Energi spiritual di sekelilingnya bahkan menyebabkan ruang bergetar. Mengendarai naga banjir, pria itu tidak berhenti dan langsung terbang menuju bagian barat kota. Ada juga Jiang Ling dari Sekte Pedang Suci. Dikatakan bahwa dia telah mengasingkan diri di makam pedang selama 3 tahun dan akhirnya membuat terobosan ke alam penguasa kelas 9. Setelah Musan, sebuah pedang terbang dari kota barat. Seorang pria berpakaian biru, berdiri di atas pedang panjang saat dia melayang di langit, membawa pedang aura yang tajam saat dia terbang menuju kota barat. Cek, cek, bahkan nonakin ia dari pavilion Cakrawala telah datang. Pavilion Cakrawala menjual informasi, jadi mereka yang paling tahu. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di kota barat sejak dia datang secara pribadi. Petik 2, orang berikutnya yang muncul adalah seorang wanita berbaju merah. Dia memiliki penampilan yang halus, tetapi sosoknya berapi-api. Setiap cemberut dan senyumnya menawan. Selanjutnya, energi spiritual di sekelilingnya tertahan. Terbukti, ada harta karun yang menyembunyikan fluktuasi energi spiritualnya, membuat orang lain tidak mungkin menyelidikinya, memberikan perasaan yang tak terduga. Suara mendesing, suara mendesing, suara desingan angin bergema di langit saat siluet terus terbang. Tidak ada tokoh terkenal di benua Greatlau di antara mereka. Formasi ini telah menyebabkan kota barat mendidih. Adegan ini berlangsung kira-kira setengah jam sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, ada lebih banyak arus bawah yang melonjak. Itu karena bahkan orang bodoh pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di kota barat. Di penginapan, Muchen dan Jiyuyu melihat ke langit yang tenang dan mendengar seruan yang datang dari sekitarnya. Tatapan mereka sedikit menyusut. Dengan begitu banyak jenius muda berkumpul di kota barat, sepertinya sesuatu akan terjadi. Bagaimanapun, berbagai kekuatan di benua Greatlau mengincar ujung barat. Karena ruang di kedalaman tidak stabil, bahkan pusat kekuatan Earth Sovereign Realm tidak berani masuk. Karena itu, mereka telah mengirimkan pemuda mereka yang paling menonjol untuk mengumpulkan informasi tentang Istana Hafen Kuno. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Jiyuyu menatap Muchen dan tersenyum. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka semua berkumpul di sini, itu pasti berhubungan dengan Istana Hafen Kuno. Mari kita tunggu Old Bai dan yang lainnya kembali. Saya yakin mereka akan membawa kembali beberapa informasi. Muchen menganggupkan kepalanya. Pada saat ini, penginapan sedang gempar dan semua orang bingung. Jelas, mereka tidak akan dapat memperoleh informasi yang akurat. Mereka tidak perlu menunggu lama. Kira-kira satu jam kemudian, Old Bai dan Tan Kiyu telah kembali. Haha, kalian berdua pasti memperhatikan para jenius yang berkumpul di kota barat, kan? Bai tua terkekeh. Muchen menganggupkan kepalanya. Apakah kalian berdua sudah menemukan alasannya? Tan Kiyu berkata sambil tersenyum, Aku menemukan sedikit. Dikatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, sebuah tim kecil mengambil risiko menyelinap ke celah spasial di kedalaman Far West. Setelah membayar setengah dari harga korban tim, mereka berhasil melarikan diri hari ini. Apakah mereka mendapat keuntungan? Tatapan Muchen berkedip. Orang lain tidak akan peduli dengan korban tim itu. Jika tim itu tidak mendapat keuntungan, maka mereka tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Tan Kiyu menganggupkan kepalanya. Saya pernah mendengar bahwa mereka telah memperoleh sesuatu. Selain itu, dikatakan bahwa salah satu dari mereka sangat unik. Tim itu mengatakan bahwa ketika mereka memperoleh item itu, itu sebenarnya telah menyebabkan badai energi spiritual di Istana Hafen Kuno. Lebih dari selusin teman mereka langsung berubah menjadi darah. Saya yakin benda itu pasti sangat penting di Istana Hafen Kuno. Benda apa itu? Muchen bergumam. Tampaknya itu adalah tanda. Bai Tua menjawab. Token. Muchen dan Jiyuyu bertukar pandang dan tatapan mereka berubah sedikit lebih serius. Di reruntuhan kuno ini, sesuatu seperti token adalah yang paling menarik. Itu karena tidak ada yang tahu apa yang bisa dibuka. Siapa tahu, itu bahkan memungkinkan mereka untuk mendapatkan peluang besar dan berada di depan orang lain. Selain itu, sepertinya ada kata, kedua, yang terukir di token. Tan Kiyu menambahkan, kedua, hati Muchen bergetar. Mandala pernah menyebutkan bahwa ada lima hall master di Istana Hafen Kuno, dan yang mereka temui dalam perang berburu adalah master hall keempat. Mungkinkah yang disebut token kedua ini terkait dengan master aola kedua Istana Hafen Kuno? Muchen menatap Jiuyu dan melihat Jiuyu menganggupkan kepalanya. Ternyata, keduanya memiliki pemikiran yang sama. Para jenius itu pasti ada di sini untuk barang itu. Kata Muchen perlahan, bagaimana mereka akan memperjuangkannya? Jiuyu bertanya sekali lagi. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya token itu, sebaiknya mereka mendapatkannya jika memungkinkan. Jika itu masalahnya, maka akan sangat bermanfaat bagi mereka ketika mereka memasuki Istana Surga Kuno di masa depan. Haha, bagaimana mereka akan memperjuangkannya? Sekarang begitu banyak orang jenius yang datang, kita tidak mungkin berselisih dengan mereka, bukan? Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang akan mendapat manfaat darinya, dan mereka tidak bodoh. Bai Tua tersenyum. Jadi kami akan menggunakan metode yang paling normal, lelang, dan penawar tertinggi menang. Bai Tua tersenyum. Muchen menganggupkan kepalanya. Dalam situasi ini, dengan berbagai pihak yang merasa was-was satu sama lain, mereka hanya bisa menggunakan metode yang lebih adil. Namun, untuk kepemilikan token, dan pertarungan rahasia yang akan terjadi, itu adalah masalah masa depan. Apa yang ingin kalian berdua lakukan? Tanya Tan Kiyu. Bertukar pandang dengan Jiuyu, Muchen tersenyum. Mau bagaimana lagi? Karena kita telah menemukannya, maka secara alami kita tidak dapat mengabaikannya. Mari kita ikut campur besok, dan itu akan menjadi hasil terbaik jika kita bisa mendapatkannya. Petik dua. Kalau tidak, jika token istana surga kuno jatuh ke tangan orang lain, pasti akan ada orang yang tidak mau menerimanya dan mengambil kesempatan untuk memperjuangkannya. Mereka juga bisa melihat apakah ada peluang. Bai Tua, Tan Kiyu, dan Kaisar Batu menganggupkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak keberatan. Muchen dengan lembut menganggupkan kepalanya sebelum dia berdiri dengan Jiuyu dan berjalan keluar dari penginapan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota barat, yang berangsur-angsur tertutup awan hitam, seolah-olah badai sedang terjadi. Melihat ke arah itu, Muchen ringan tersenyum dan melangkah keluar. Besok, dia akan membiarkan orang tak bernama dari wilayah utara menyaksikan kemegahan para jenius benua Greatlau. Dia berharap bahwa dia tidak akan kecewa. Ketika keesokan paginya tiba, kota barat sudah gempar. Karena keributan yang disebabkan oleh berkumpulnya para jenius dan tanda misterius dari istana Hafen Kuno, itu segera menarik banyak perhatian. Para ahli yang berkumpul di Far West semuanya ada di sini untuk mencari reruntuhan istana Hafen Kuno. Dengan ruang kacau di Far West, tidak ada yang berani menerobos masuk. Jadi, mereka semua menunggu kesempatan. Jadi semua orang pasti tertarik dengan token misterius dari istana Hafen Kuno saat ini. Sebagian besar dari mereka tahu bahwa sudah ada banyak faksi kuat yang mengincar token misterius itu. Berbicara secara logis, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya. Namun, semua orang masih berharap bisa beruntung. Bagaimana jika Kuepai jatuh dari langit dan menabrak kepala mereka? Itu adalah kesempatan besar bahwa dia mungkin bisa bangkit di masa depan dan menjadi sosok berpengaruh di benua Greatlau, menguasai angin dan awan dan menarik perhatian puluhan ribu orang. Oleh karena itu, dengan mentalitas ini, ketika hari kedua tiba, sudah terdengar suara mendesing yang tak terhitung jumlahnya bergema di bagian barat kota. Sosok-sosok menutupi langit dan menutupi daratan saat mereka bersiul menuju wilayah tengah kota. Ada rumah lelang kuno di wilayah tengah kota yang telah kosong selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, itu diaktifkan sekali lagi. Selain itu, popularitasnya tidak lebih lemah dari pelelangan di benua Greatlau. Di tengah kota, ada rumah lelang kuno. Di masa lalu, tempat ini selalu kosong, tapi hari ini digunakan sekali lagi. Selain itu, popularitasnya tidak kalah dengan lelang di benua Greatlau. Rumah lelang dibagi menjadi tiga tingkat. Level terendah adalah wilayah biasa, dan semakin tinggi levelnya, semakin baik pemandangannya. Selain itu, dekorasinya juga lebih mewah dan nyaman. Pada saat yang sama, seseorang dapat mengabaikan seluruh tempat. Pada saat ini, Mu Chen, Jiyu Yu dan yang lainnya sudah tiba di tingkat ketiga. Dia dengan lembut menepuk selimut yang terbuat dari bulu fire ice ming. Duduk di atasnya, dia merasa seolah tenggelam ke dalamnya, itu sangat nyaman. Pengaturan ini jelas merupakan hasil karya Tan Kiyu. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hati. Memiliki seseorang di sisinya untuk melayaninya memang lebih nyaman daripada berkeliaran sendirian. Jika itu dia, dia tidak akan memikirkan rencana yang begitu komprehensif. Siapa yang bertanggung jawab atas pelelangan? Apakah mereka dari orang-orang yang muncul kemarin? Mu Chen bertanya dengan santai. Jika penanggung jawab rumah lelang adalah salah satu dari orang-orang itu, maka dia harus lebih berhati-hati. Setelah mendengar itu, Old White buru-buru menjawab, yang mengadakan pelelangan adalah kekuatan lokal yang tidak terlalu kuat. Mereka bukan dari kekuatan puncak Grencia. He he, tidak ada yang mau membiarkan pihak lain menjadi tuan rumah, pelelangan, jika mereka jatuh ke dalam perangkap. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan kekuatan lokal ini untuk lebih tenang. Baru kemudian Mu Chen mengangguk ringan. Sama seperti Mu Chen dan Old White sedang berbicara, suasana di rumah lelang tiba-tiba melonjak. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat beberapa kelompok orang memasuki rumah lelang. Kelompok orang ini semuanya memancarkan aura yang luar biasa. Di depan kelompok itu, ada empat sosok yang berjalan perlahan ke depan. Keempat sosok itu tidak lain adalah pangeran keempat kekaisaran Xia, Xia Hong, Mu Chen dari pavilion naga tersembunyi, Jiang Yun Ling dari sekte surgawi pedang, dan Kin Ya dari menara Cakrawala. Mereka berempat adalah jenius dari generasi muda benua Greatlau, dan mereka juga diperingkatkan pada peringkat generasi muda. Saat mereka muncul, mereka secara alami menarik perhatian banyak orang. Hei hei, semuanya, kali ini, kekaisaran Xia Agungku bertekad untuk mendapatkan token itu bagaimanapun caranya. Jika kalian bersedia menjual beberapa wajah kepadaku, kekaisaran Xia Agungku akan mengingat bantuan ini. Pangeran keempat kekaisaran Xia, Xia Hong, melihat siluet yang tak terhitung jumlahnya di pavilion sebelum dia berbalik dan tersenyum ke arah tiga lainnya di sampingnya. Tapi mendengar kata-katanya, Master pavilion muda dari pavilion naga tersembunyi, Mu Sun menyeringai. Mengapa saya tidak membayar Anda 5 juta tetes cairan spiritual soverein, dan Anda tidak harus bersaing dengan kami? Pavilion naga tersembunyi saya akan mengingat bantuan ini. Ada ejekan yang tak terselubung dalam tawanya. Meskipun kekaisaran Xia adalah tuan wilayah timur, jaraknya ribuan mil dari pavilion naga tersembunyi miliknya. Jadi dia secara alami tidak akan memiliki rasa takut. Kini dia dari menara Cakrawala menutupi mulutnya yang kemerahan dan tersenyum anggun saat dia melihat dua orang itu berkelahi. Adapun Jiang Yunling dari SWAT Celestial Sek, dia memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangannya. Dia tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar percakapan antara Xia Hong dan Mu Sun. Xia Hong tersenyum dengan mata menyipit saat menatap Mu Sun. Karena itu masalahnya, maka saya harap Tuhan pavilion mudamu telah membawa cukup soverein spiritual liquid hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak bisa diganggu untuk terus terjerat dengan Mu Sun, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Kiniya yang mengenakan gaun merah dan memiliki wajah yang cantik, tetapi matanya yang besar dan berair beriak dengan cahaya berair dan samar-samar mengungkapkan jejak pesona halus. Dia berkata sambil tersenyum, Kiniya, apakah kamu bersedia menonton pelelangan ini bersamaku? Haha, kita semua pesaing, jadi akan canggung jika kita bersama. Kiniya terkeke saat dia menolak undangan Xia Hong dan dengan anggun menaiki pavilion sendirian. Xia Hong tidak terganggu oleh penolakannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat siluet Kiniya dengan api berkelap-kelip di kedalaman matanya, sebelum kembali normal dan diikuti dengan senyuman. Di tengah pavilion, Xia Hong tiba-tiba merasakan bahwa tubuh Kiniya telah berhenti. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat yang terakhir melihat ke arah lain dengan takjub. Mengikuti arah itu, dia menyipitkan matanya. Itu karena arah itu milik Muchen dan Jiu Yu, yang dia temui kemarin. Apa yang salah? Kakak Kiniya mengenal mereka. Xia Hong bertanya dengan suara rendah. Pavilion Cakrawala memiliki banyak informasi, jadi Kiniya harus tahu tentang para ahli yang tidak dikenal itu. Kiniya merenungkan sebentar sebelum dia tersenyum, jika saya tidak salah menebak, keduanya harus dari domen surga besar di wilayah utara. Dikatakan bahwa ada dua kaisar baru di domen surga besar, kaisarmu dan kaisar Jiu Yu. Saya merasa bahwa mereka harus menjadi mereka berdua. Wilayah utara, domen surga besar, Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Xia Hong tercengang sebelum senyum mengejek muncul di sudut bibirnya. Wilayah utara hanya bisa dianggap sebagai sudut terpencil benua Greatlaw. Selain itu, ada perselisihan tak berujung di wilayah utara, dan tidak pernah ada tuan seperti kekaisaran Xia mereka. Adapun Great Heaven Domain, itu tidak terlalu terkenal. Tetapi ketika dia melihat bocah itu tidak menghormatinya kemarin, dia berpikir bahwa bocah itu pasti memiliki latar belakang yang kuat. Jadi ternyata itu hanya Great Heaven Domain. Sudut mata Kinya melihat senyum mengejek di sudut bibir Xia Hong dan tatapannya berkedip. Dilihat dari penampilannya, Xia Hong tampaknya memiliki dendam dengan dua kaisar baru dari Domain Surga Besar. Tapi yang jelas, Xia Hong tidak tahu bahwa meskipun tidak ada tuan di wilayah utara, Domain Surga Besar sudah menonjol. Meskipun yayasan mereka mungkin lebih rendah dari kekaisaran Xia, penguasa Domain dari Domain Surga Besar juga telah melangkah ke alam penguasa bumi besar dan tidak kalah dengan kaisar Xia dari kekaisaran Xia. Jika Xia Hong benar-benar melakukan sesuatu pada dua kaisar baru dari Domain Surga Besar, maka penguasa Hafenlau Agung pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pada saat itu, bahkan kaisar Xia akan kesulitan menghadapinya, bukan? Itu bagus juga, karena kekaisaran Xia akan memiliki musuh lain. Saat pikiran ini melintas di dalam hatinya, Kinya tersenyum saat dia berjalan menuju pavilion lain. Xia Hong, Mu San, dan yang lainnya juga menemukan tempat duduk mereka sendiri untuk melihat ke bawah keseluruh area dengan pelayan yang melayani mereka. Mu Chen memperhatikan kelompok orang ini, jadi dia juga melihat percakapan antara Xia Hong dan Kinya. Yang pertama memiliki senyum mengejek yang tergantung di sudut bibirnya. Karena itu, dia samar-samar memahami sesuatu setelah merenung singkat. Sepertinya aku diremehkan, Mu Chen berkata sambil tersenyum. Ini bukan wilayah utara, tidak ada yang tahu ketenaranmu di sini. Jiuyu menggoda dari samping. Reputasi apa yang saya miliki. Mu Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan. Namun, jika ada yang ingin menggertak saya seperti kesemek yang lembut, saya khawatir tangan mereka akan patah. Suara santainya berisi kepercayaan diri dari gunung yang mengjulang tinggi. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi selangkah demi selangkah. Sejak dia meninggalkan Hokuang Rewon, ketika dia baru saja menyempurnakan Sovereign Celestial Bodinya ke Kuasoning Great Sovereign Realm, dia telah menghadapi terlalu banyak lawan yang tangguh. Namun pada akhirnya, dia tetap berdiri teguh. Karena itu, dia yakin bisa menghadapi lawan manapun dari generasi yang sama. Tidak apa-apa jika Xia Hong baik-baik saja, tetapi jika dia memiliki motif tersembunyi, maka dia tidak keberatan memberi tahu dia bahwa dia harus membayar mahal karena terlalu sombong. Ketika Mu Chen selesai berbicara, dia menoleh dan melihat Ji Uyu menatapnya dengan bingung. Karena itu, dia menyentuh wajahnya dengan bingung. Apa yang salah, Ji Uyu juga tercengang saat melihat Mu Chen, yang memancarkan aura tajam, dan menghela nafas dalam hati. Saat ini dia bukan lagi pemuda yang lembut dari dulu, dan kepercayaan dirinya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia juga telah tumbuh banyak selama bertahun-tahun. Ledakan, tepat ketika sembilan neter sedikit terganggu, bel tiba-tiba berbunyi di pavilion besar. Suara bel menutupi keributan di pavilion, menyebabkan banyak orang perlahan-lahan menjadi tenang. Tatapan mereka berkobar saat mereka melihat ke panggung besar di tengah, di mana seorang pria parubaya naik ke atas panggung. Saya Hanfei dari Sekte Frost Barat. Terima kasih atas cinta semua orang, saya akan menjadi pembawa acara pelelangan ini. Pria parubaya bernama Hanfei melambaikan tangannya saat suaranya memudar. Di belakangnya, sepasang wanita muda yang menggerahkan berjalan maju dengan nampan perak di tangan mereka. Nampan perak diselimuti penghalang energi spiritual yang mengisolasi fluktuasi energi spiritual di dalamnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandangi nampan perak itu dengan tatapan menyala-nyala. Ketika Hanfei melihat pemandangan ini, dia dengan ringan tersenyum. Karena semua orang sangat tidak sabar, maka saya akan mengumumkan dimulainya lelang istana surgawi. Lautan hitam manusia tersebar di dalam pavilion besar. Meski ada banyak orang, pavilion itu benar-benar sunyi saat ini. Hanya beberapa tatapan berapi-api yang terpasang erat di balkon. Berbicara secara akurat, itu seharusnya ada di piring perak yang dipegang oleh empat wanita cantik di balkon. Di piring perak, ada rune energi spiritual yang muncul, membentuk penghalang yang mengisolasi riak energi spiritual di dalamnya, menyebabkan orang lain tidak dapat merasakannya. Pria parubaya, Hanfei, memandang tatapan yang menyala-nyala dan tersenyum, skala pelelangan ini tidak besar, dan keempat item ini semuanya berasal dari reruntuhan istana Hafen Kuno, terpilih. Mari kita mulai pelelangan item pertama. Hanfei melambaikan tangannya dan seorang wanita dengan hati-hati berjalan dengan piring perak di tangannya. Kilau spiritual beredar di piring perak sebelum kilau berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan benda di dalamnya. Banyak ahli melihat ke atas dan melihat manik-manik batu hitam pekat di piring perak. Manik-manik batu ditutupi dengan tanda-tanda belang-belang dan samar-samar memancarkan aura kuno yang samar tak terlukiskan. Di pavilion, Muchen menatap mutiara batu hitam pekat dengan mata menyipit. Setelah itu, retakan tiba-tiba muncul di tengah alisnya dan cahaya gelap melonjak. Dalam sekejap, dia bisa melihat melalui pilar batu yang gelap gulita. Pada saat yang sama, dia juga bisa melihat energi spiritual besar yang terkandung dalam mutiara batu hitam pekat. Apa itu? Jiuyu bertanya dengan bingung. Dilihat dari permukaan mutiara batu itu, kelihatannya agak biasa. Itu seharusnya artefak kuasa Sain, dan itu cukup kuat. Celah di tengah alis Muchen menghilang saat dia perlahan berkata. Dengan bantuan murid pemadam kehidupan, dia bisa merasakan energi kuat yang terkandung dalam manik-manik batu. Bahkan di antara artefak kuasa Sain, itu adalah yang teratas. Sedemikian rupa sehingga mungkin tidak lebih lemah dari murid pemadam nyawanya. Dia tidak bisa menahan nafas. Istana surga kuno benar-benar luar biasa. Hanya satu batu mutiara darinya yang sudah memiliki energi yang begitu kuat. Belum lagi yang lain, bahkan Muchen tidak bisa menahan diri untuk tergoda olehnya. Saat Muchen menghela nafas di dalam hatinya, keributan berangsur-angsur pecah di pavilion. Meskipun sebagian besar orang tidak dapat menyelidiki mutiara batu misterius itu, namun, masih ada beberapa orang dengan kemampuan menyelidik yang unik. Makanya, tidak butuh waktu lama banyak bisikan menyebar hingga menimbulkan keributan. Haha, semuanya, item ini dikenal sebagai mutiara penghancur laut. Dikatakan bahwa hanya murid elit dari Istana Haven kuno yang telah memberikan kontribusi besar yang dapat memperoleh item ini sebagai hadiah. Mutiara ini adalah artefak kuasosein. Itu memiliki kekuatan untuk menembus laut dan sangat kuat. Bahkan penguasa kelas 9 tidak akan berani meremehkannya. Hanfei tersenyum dengan mata menyipit di pavilion. Saat suaranya menyebar, pavilion yang sudah gempar tiba-tiba menjadi sedikit heboh. Pakar yang tak terhitung jumlahnya memiliki mata yang berapi-api. Bahkan di banyak pasukan teratas, harta karun setingkat artefakuasi kudus jarang terjadi. Selain itu, mutiara penghancur laut di depannya jauh lebih kuat daripada artefak kuasosein biasa. Harga lelang item ini adalah 10 juta tetes soverein spiritual liquid, dan setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 1 juta tetes soverein spiritual liquid. Jika ada yang tertarik, maka Anda dapat bergerak. Hanfei tersenyum. Ketika harga awal 10 juta soverein spiritual liquids diumumkan, hal itu menyebabkan keributan menjadi sunyi. Lagi pula, itu bukan jumlah yang kecil. Jika tidak ada kekuatan puncak yang mendukung mereka, mungkin akan sulit bagi mereka untuk mengeluarkan soverein spiritual liquids dalam jumlah besar. Lebih jauh lagi, kalaupun ada, banyak orang mungkin akan menyimpannya untuk kultivasi mereka sendiri. Bagaimanapun, soverein spiritual liquids sangat diperlukan dalam kultivasi. Saat mereka kekurangannya, kecepatan kultivasi mereka pasti akan terpengaruh. Meskipun sebagian besar dari mereka terhalam oleh harganya, ada banyak orang jenius yang berkumpul di kota barat dan mereka semua sudah siap. Jadi meskipun mereka merasa sedikit sakit hati karena harganya, mereka menertakkan gigi ketika memikirkan tentang kekuatan mutiara penghancur laut. Sebelas juta cairan spiritual berdaulat. Di lantai dua pavilion, seorang pria berpakaian putih berteriak dengan keras, dan teriakannya langsung menarik banyak tatapan dan bisikan iri. Itu adalah master pavilion muda dari pavilion Giyok Emas. Dikatakan bahwa dia sudah berada di puncak alam penguasa kelas tujuh. Tidak heran mengapa dia begitu murah hati. Lebih dari sepuluh juta cairan spiritual Soverein. Jika saya berkultivasi dengan jumlah itu, saya mungkin bisa menembus ke alam Soverein tingkat ketujuh atau kedelapan. Pria berpakaian putih itu melambaikan kipas batu Giyok di tangannya saat dia melihat tatapan iri dan tersenyum rendah hati. Namun, dia tidak mempertahankan ketenangannya lama, karena terganggu oleh raungan lain, dua belas juta. Soverein spiritual liquids, ekspresi pria berpakaian putih itu menegang. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria parubaya dengan bekas luka menyeramkan di wajahnya berbicara dengan suara gelap. Matanya ganas seperti serigala. Jelas, dia juga karakter yang kejam. Oh, bukankah itu Tuan Benteng Serigala Langit? Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul di sini juga. Meskipun sisa tering pearl menggoda, Mu Chen tidak berniat untuk berpartisipasi di dalamnya. Lagi pula, dia memiliki murid yang memadamkan kehidupan, yang tidak lebih lemah dari mutiara penghancur laut. Jadi dia tidak perlu membayar harga sebesar itu untuk merebut mutiara penghancur laut. Lagi pula, itu lebih dari 10 juta cairan spiritual Soverein. Bahkan jika istana Jiuyu mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya, jika Tang Bin mengetahuinya, wajahnya mungkin akan berubah menjadi hijau karena marah. Di bawah perhatian Mu Chen dan banyak orang, harga mutiara penghancur laut dengan cepat dinaikkan menjadi 14 juta cairan spiritual berdaulat. Pada saat ini, Tuan Muda Pavilion Giyok Emas dan Tuan Benteng Serigala Surgawi tidak tahan lagi. Wajah mereka berubah, karena mereka jelas ragu-ragu. 16 juta cairan spiritual berdaulat. Saat mereka berdua ragu-ragu, suara malas terdengar, yang menyebabkan wajah mereka berubah. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat pangeran keempat kekaisaran Sia, Sia Hong, memasang ekspresi malas di wajahnya. Melihat bahwa yang menawar adalah Sia Hong, wajah mereka berdua berubah dan mereka duduk kembali. Terbukti, mereka tidak mau menyerah. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung kekaisaran Sia. Selain itu, dalam hal kekayaan, mereka jelas lebih rendah dari kekaisaran Sia. Sia Hong hanya melirik mereka berdua dan tidak lagi mempedulikannya. Dia mengalihkan pandangannya dan dengan samar berkata, apakah ada orang yang bisa menawar lebih tinggi dari pangeran ini? Suaranya dipenuhi ejekan. Meski hal itu menyebabkan ketidakbahagiaan beberapa ahli, tidak ada yang berani angkat bicara. Lagi pula, 16 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid setara dengan pendapatan satu tahun dari beberapa pasukan kelas satu. Di balkon, Han Fei memandang kerumunan yang tenang dan tersenyum. Karena tidak ada yang menawar, maka mutiara penghancur laut ini akan menjadi milik pangeran keempat. Dia dengan lembut menepuk tangannya dan gadis yang memegang mutiara penghancur laut itu mundur. Dia menghilang dari balkon, dan pada saat yang sama, gadis kedua berjalan dengan langkah kecil dan halus. Semua orang memandang mutiara penghancur laut dengan menyesal dan menghela nafas, sebelum mengalihkan perhatian mereka ke piring perak kedua. Melalui pemanasan, suasana di sekitarnya telah terangkat. Semua orang menggosok tinju mereka, ingin mencobanya. Terbukti, mereka berniat untuk memperjuangkannya jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Ketika Hanfei melihat suasana ini, dia tidak ragu dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya spiritual di piring perak kedua menyusut, mengungkapkan benda yang tersembunyi di dalamnya. Itu juga telah terungkap. Di pavilion, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke bawah dan melihat item yang muncul di piring kedua. Dia tidak bisa membantu menyipitkan matanya saat ekspresi ketertarikan muncul di wajahnya. Itu karena, secara mengesankan, ada gulungan perunggu kuno di piring perak. Meskipun gulungan kuno agak compang kemping, fluktuasi unik yang samar-samar dipancarkan dari itu memungkinkan Mu Chen untuk mengetahui bahwa ini harus menjadi diagram arai spiritual. Selain itu, grade tidak boleh rendah, setidaknya di heaven grade. Sementara Mu Chen asyik di dalamnya, ada beberapa suara kecewa yang bergema dari bawah panggung. Kebanyakan orang pasti menyadari bahwa itu, seharusnya adalah diagram arai spiritual, yang hanya akan berguna di tangan seorang master arai spiritual, dan tidak banyak master arai spiritual di sini. Semuanya, gulungan ini disebut arai pembunuh dewa sembilan naga. Ini dikabarkan sebagai arai spiritual tingkat cendikiawan. Han Fei memandangi kerumunan yang tidak tertarik dan dengan cepat berkata, tingkat guru besar, mendengar ini, semua orang terkejut. Seluruh tempat menjadi gempar, bahkan mereka yang bukan master susunan spiritual memiliki keterkejutan di wajah mereka. Arai spiritual tingkat sarjana, bukankah itu sebanding dengan penguasa bumi? Semua orang tahu bahwa cendikiawan arai spiritual adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan penguasa bumi, dan arai spiritual tingkat cendikia secara alami akan memiliki kekuatan penguasa bumi. Bahkan beberapa pasukan tingkat atas di benua Greatlo tidak memiliki diagram arai spiritual seperti itu, tetapi sebenarnya muncul di sini. Di pavilion, Mu Chen juga terkejut saat dia mengerutkan alisnya. Meskipun gulungan perunggu kuno memancarkan fluktuasi khusus, dari apa yang bisa dilihatnya, tampaknya itu tidak mencapai tingkat scholar rank. Anda mengatakan bahwa diagram arai spiritual ini adalah diagram arai spiritual tingkat cendikiawan. Tidak ada kekurangan orang dengan penglihatan yang tajam, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk menyuarakan keraguan mereka setelah mengamatinya sebentar. Hanfei dengan canggung terbatuk, memang, jika ini adalah versi lengkap dari arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, maka itu benar-benar diagram arai spiritual tingkat cendikia. Jadi maksudmu arai pembunuh Dewa Sembilan Naga ini tidak lengkap? Semua orang di sini tidak bodoh, jadi mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Hanfei. Hanfei tersenyum datar. Diagram arai spiritual ini memang tidak lengkap. Namun demikian, jika arai spiritual ini berhasil dibuat, saya khawatir bahkan Soverein kelas 9 puncak pun akan bermasalah. Diam, bus bergema di bawah panggung saat mayoritas orang menggelengkan kepala. Mereka bukan master arai spiritual, jadi mereka tidak tertarik menghabiskan banyak uang untuk membeli arai spiritual yang tidak lengkap. Hanfei juga tidak berdaya ketika dia berkata, kalau begitu mari kita mulai dengan item kedua, arai pembunuh Dewa Sembilan Naga. Harga awalnya adalah 5 juta tetes cairan spiritual Soverein. 5 juta tetes cairan spiritual Soverein jauh lebih murah daripada mutiara penghancur laut, tapi yang mengejutkan, tidak ada yang mengajukan penawaran. Mereka yang tampaknya adalah guru susunan spiritual juga merenungkan di dalam hati mereka. Itu karena tidak ada yang tahu apakah mereka bisa memahami arai spiritual yang tidak lengkap ini. Jika mereka gagal, maka itu akan sia-sia bahkan jika mereka membelinya dan hanya bisa dijadikan referensi. Tapi hanya untuk ini, membayar 5 juta tetes Soverein spiritual liquid sebagai harga sedikit menyakitkan. Dengan pemikiran ini, seluruh aula lelang menjadi sunyi senyap. Melihat ini, Han Fei menggelengkan kepalanya tak berdaya. Namun, dia juga tahu bahwa barang ini adalah yang paling sulit dilelang dari keempat barang tersebut. Karena itu, dia merenung sebentar sebelum membuka mulutnya dalam upaya untuk menarik minat beberapa guru arai spiritual. Namun, saat dia hendak berbicara, suara muda tiba-tiba terdengar. Setelah itu, menyebar ke seluruh pavilion besar. 6 juta tetes cairan spiritual Soverein. Han Fei tertegun sebentar sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria muda dengan pupil hitam pekat di lantai 3 memandang sambil tersenyum. Selamat menikmati. Selamat menikmati.